Setelah tadi kita sudah juga menyimak bagaimana dialog yang berlasung dengan sejumlah narasumber, memang judi online ini sangat menjadi perhatian di Indonesia. Bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga sudah buka suara mengenai hal ini. Belakangan pemirsa kita juga sudah melihat bagaimana sejumlah cerita korban judi online ini menjadi perhatian publik. Kita akan langsung menghadirkan untuk Anda pemirsa. Ada beragam kisah di sejumlah daerah masyarakat Indonesia yang kemudian terjerat judi online, bahkan memberikan dampak yang sangat buruk tentunya, tidak hanya keluarga namun juga sosial. Kita awali dari tanggal 8 Juni 2024, tepatnya pemirsa di Mojekurto, Jawa Timur, ini ada peristiwa yang sangat memilukan. Polwan, seorang polwan yakni Brigadir 1 Fadi Hatun Nikmah yang membakar suaminya yang juga polisi. Ini adalah Brigadir Saturian Dwiwi Casono, lantaran dia marah karena sang suami ini sering menghabiskan uang belanja untuk bermain judi online. Kita sudah mungkin ada beberapa yang sudah menyimak atau pemirsa tentunya sudah mengikuti peristiwa ini, suami atau istri membakar suami. Ini adalah salah satu kisah yang terjadi di Mojekurto, Jawa Timur. Kita akan hadirkan informasi berikutnya pemirsa. Tidak hanya polisi pemirsa, namun dari TNI, ini adalah Letda R yang merupakan perwira keuangan atau paku TNI AD dari Tribu Disakti Maros, Sulawesi Selatan yang ditangkap karena menggelapkan uang kesatuan ini sebesar 876 juta rupiah. Ia bahkan nekat pemirsa menilap uang kesatuan lantaran ini kecanduan judi online. Ini merupakan anggota TNI AD yang bahkan menggelapkan uang kesatuan sebesar 876 juta rupiah pemirsa. Dan selanjutnya kami akan hadirkan bagaimana pernyataan dari Kabit Humas, Polda, Jawa Timur mengenai hal ini selengkapnya. Bersangkutan saat ini beritu FN ya selaku tersangka yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka masih trauma mendalamnya terkait dengan peristiwa ini. Yang pertama yaitu kronologis. Bahwa kronologis kejadian ini adalah pada saat korban ini pulang dari kantor, kemudian cek cok di rumah dengan istrinya, kemudian istrinya menyiramkan bensin di muka dan badan yang bersangkutan, tidak jauh dari TKP itu ada sumber api ya sehingga terpercik lah di situ. Akhirnya membakar yang bersangkutan, kemudian dibawa oleh tersangka ini atas nama FN ini dibawa ke RSUD. Jadi FN ini juga mempunyai tanggung jawab yang besar ya. Ya pernyataan dari Kabit Humas, Polda, Jawa Timur yang baru ada saksikan tadi pemirsa ini merupakan pengembangan lebih lanjut. Dari kasus di mana pihak polisi ataupun dari poluan yang tega membakar suaminya yang juga merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya terjadi cek cok pemirsa akibat suaminya ini kecanduan judi online. Kita akan lanjutkan kasus selanjutnya pemirsa. Tidak hanya pihak kepolisian namun juga TNI. Ini adalah perwira TNI Akatan Laut asal Sumatera Utara yang tewas bunuh diri pemirsa pada tanggal 27 Mei 2024 lalu. Adalah Eko yang bunuh diri di ruang kesehatan poskomando taktis ini terletak di daerah konflik pemirsa. Lantaran dirinya diduga terlilit hutang sebesar 819 juta rupiah. Kejadian ini terjadi tepatnya di Papua Pegunungan pada tanggal 27 April 2024. Dirinya terlilit hutang akibat judi online sehingga kemudian depresi dan bahkan menghabisi nyawanya sendiri. Dari Papua Pegunungan pemirsa kita bergeser lagi ini adalah kali ini merupakan profesi dari seorang guru honorer. Seorang wanita ini usia 27 tahun di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, inisialnya DS. Sama ini juga harus berurusan dengan polisi akibat kecanduan bermain judi online pemirsa. Ini merupakan salah seorang guru yang berada di Palangkaraya, Kalimantan dan tepatnya di bulan April 2024. Kita sudah menyebabkan tadi ada beragam profesi tidak hanya pria namun juga wanita yang bahkan terjerat dalam judi online. Bahkan sampai meminjam uang melalui pinjaman online. Selanjutnya kami hadirkan akibat kecanduan judi online ini adalah seorang karyawan minimarket nekat membawa kabur uang tokonya. Ini senilai 34 juta rupiah, tepatnya di perubahan Tirta Mandala, Kelurahan Sukamaju, Pondok Gede pada Oktober 2023 pemirsa. Padahal karyawati ini sudah bekerja selama 3 tahun di minimarket ataupun di toko tersebut. Namun ia kemudian menilap dan juga membawa uang senilai 34 juta rupiah. Dari karyawan minimarket kita hadirkan juga karyawan ataupun pegawai bank yang berada di Maluku, tepatnya di Cabang Namlea, inisialnya ES di Kabupaten Buru, Maluku. Yang juga sama, ini nekat menggelapkan dana simpanan Bank Indonesia senilai 1,5 miliar rupiah pemirsa. Ini dipakai juga untuk judi online. Bahkan tanpa ketahuan ini selama setahun terakhir, ia bahkan memalsukan laporan keuangan dan juga dugaan penggelapan dana yang dilakukan pelaku ini sudah terjadi sejak Desember 2022. Karena dirinya ini memanfaatkan posisi sebagai penanggung jawab kas titipan BI di Bank Maluku, Cabang Namlea. Berikutnya, pengadilan agama Cianjur juga mengungkapkan adanya kasus seorang suami yang terpaksa menceraikan istrinya yang kecanduan judi online. Ini istri yang diceraikan pemirsa karena kecanduan judi dan bahkan menghabiskan 1 miliar rupiah. Berdasarkan keterangan bahwa pasutri ini terlibat pertengkaran hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk berpisah dan juga bercerah. Ini tepatnya terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Juni 2024. Ya, judi online ini telah memicu naiknya tingkat kriminalitas di masyarakat. Tapi tak hanya itu pemirsa, pecandu judi online juga membuat para pelakunya kehilangan nilai-nilai dengan mengabaikan kehidupan sosial. Bahkan sampai tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Dari data PPATK setidaknya periode Januari hingga Maret 2024, transaksi judi online di Indonesia mencapai 100 triliun rupiah. Angkanya mencapai 600 triliun rupiah jika dikabungkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi masalahnya, selain judi online masih menjadi parang legal di Indonesia sehingga tidak menambah pundi-pundi negara, menjamurnya judi online juga memicu naiknya tingkat kriminalitas di masyarakat. Tak jarang kecanduan judi online membuat korbannya kehilangan nilai-nilai dan mengabaikan kehidupan sosial, bahkan mereka sampai tidak dapat mengurus dirinya. Jadi kecanduan judi sama seperti kecanduan game, sama seperti kecanduan film, pornografi, dan lain-lain. Jadi mereka kehilangan nilai-nilai. Apa ciri-ciri yang membedakan kecanduan dengan yang tidak? Yaitu mereka mengabaikan kehidupan sosial. Bahkan mereka tidak sampai mengurus dirinya. Mereka hanya fokus ke itu saja. Karena ada harapan tadi. Dan memang banyak judi online ini terjadi di negara-negara berkembang, di mana orang ingin kaya secara instan. Dengan mudahan, dengan kemudahan ada yang dapat dari warisan maininnya, ada yang dari uang PHK, pesangon, ada dari uang pensiun, dan beberapa klien saya akhirnya mereka menghadapi gangguan-gangguan kecemasan, depresi akibat judi online ini. Kasus Paul Wan yang membakar suaminya di Mojokerto, Jawa Timur beberapa waktu lalu karena kesal. Sang suami kerap menghabiskan uang belanja akibat kecanduan bermain judi online, menjadi bukti dampak judi online yang begitu dasyat berpengaruh dalam sebuah keluarga. Penjudi online yang telah gelap mata, diketahui kerap nekat menjual harta benda, mencuri, bahkan menghilangkan nyawa. Ya, saat kondisi itu kita mungkin nggak punya kontrol penuh nih sama diri kita kan. Kita udah dikuasai sama hawa nafsu gitu ya. Mungkin yang cepet aja liquidnya gitu. Mungkin kita punya elektronik, kita punya logam mungkin, yang cepet aja liquid. Itu kita jual dan kita nggak akan berhenti atau kita nggak akan sadar kita dalam suatu kondisi kecanduan jangka panjang yang akhirnya menghabiskan barang kita. Kita baru sadar saat udah nggak ada lagi yang bisa dieksekusi. Ironisnya, candu yang dirasakan penjudi online membuat mereka terus terikat dan tak bisa mengendalikan diri untuk perhenti dari kebiasaan buruk tersebut. Tapi itu mungkin bisa diucapin 100 kali, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi gitu. Sampai mereka benar-benar udah mentok dan mereka udah kena batunya untuk tanggung jawab sendiri lah. Bentar, Mas Erlangga ketika menang besar tadi hingga 10 juta itu, nggak pengen berhenti? Mbak, saya pernah menang 300 juta, itu cuma jadi laptop sama handphone, sisanya saya masukin lagi. Deposit? Iya. Berarti untungnya 300 juta ruginya sampai 3 miliar katanya? Ya, kan berjalan kan itu, berjalan ya. Apa rasa yang ada di hati Mas Erlangga ketika menang gitu loh? Kurang. Kurang? Kurang. Kurang? Kurang dong. Oke, ketika kalah? Ketika kalah, ya pasti kita blaming, nyalain diri sendiri, malu, nutup diri dari sosial. Kita sering dengar saat orang kalah itu, mereka itu yang dirasa. Tapi saat menang kan jarang nih orang yang bahas saat menang. Nah, saat menang kita ngerasa kurang. Seperti halnya pecanu narkoba, penjudi juga membutuhkan pendampingan dan pendekatan khusus dari orang-orang sekitarnya agar kembali pada norma-norma. Seperti orang narkoba, sakau itu nggak bisa dibilang berhenti. Dia harus mendapatkan dan cara apapun. Untuk itu memang perlu pendekatan kompleks yang holistik ya. Baik itu pendekatan agama, baik itu pendekatan dukungan sosial, rekan sebaya, baik itu intervensi-intervensi psikologi, konseling. Karena memang ketika orang sedang kecanduan, dia tidak ada cara lain selain memenuhi keinginannya. Dan ini tentu saja berdampak kepada kesehatan mentalnya. Makanya harus perlahan-lahan. Misalnya dengan pola bergaul, mulai bertemu masyarakat, olahraga ya. Atau kemudian juga memulai dengan pola-pola seperti mencari inspirasi dari tontonan, dari drama, dan lain-lain. Peliknya permasalahan ini membuat pemerintah pun turun tangan untuk memperantas judi online. Pemerintah hingga kini disebut-sebut sudah menutup lebih dari 2 juta website judi online. Patkas pemberantasan pun telah dibentuk. Bejumlah rekening terkait judi online juga telah dibekukan. Tapi apakah upaya ini cukup untuk mematikan judi online? Tim TV One mengabarkan. Seperti yang sudah Anda saksikan pemerintah, pemerintah ini juga bahkan sudah turun tangan untuk memberantas judi online. Kita juga akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai jerat hukum bagi para penjudi online ini. Kita hadirkan ini dia. Dari pasal 303 ayat 1 KUHP, ini diancam pidana penjara paling lama 10 tahun pemerintah. Atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Ini adalah salah satu pasal. Kemudian juga dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 biliar rupiah. Selanjutnya kemudian juga adalah pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 biliar rupiah. Ini adalah sederet pasal pemirsa yang kemudian juga bisa menjerat para penjudi online, di mana tentunya pemerintah ini juga turun tangan untuk memberantas hal ini.